Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Monda Melia Putri dari Kursan Tegi Pertamaian Alkitab 2021 dengan MTM 2114071016 akan membastaskan materi saya yaitu motor motor diesel untuk yang utama penemuan motor bakan dibedakan jadi berjenis yaitu berdasarkan bahan bakan dan berdasarkan siklus kerjanya untuk motor bakan yang dibedakan berdasarkan bahan bakan dibedakan lagi menjadi dua yaitu motor bakan bensin dan motor bakan diesel untuk yang kedua yaitu motor berdasarkan siklus kerja dibedakan motor bakar dua trak dan motor bakar rata untuk pengertian motor bakan diesel sendiri adalah mesin yang penyalaannya atau bahan bakarannya terjadi dengan memanfaatkan kompresi tinggi sejarah dari motor bakar diesel ialah pertama diperkenalkan oleh Rudolf Diesel seorang ilmuwan dari Jepang pada tahun 1892 untuk karakteristik dari motor bakar diesel untuk karakteristik dari motor bakar diesel yang pertama yaitu memanfaatkan kompresi yang sangat tinggi kedua tidak memiliki komponen gusi dan yang ketiga ada dua jenis yaitu memiliki motor bakar diesel 2 tak dan motor bakar diesel 4 tak untuk cara kerja dari mesin minum sendiri mesin diesel termasuk mesin pembakaran dalam karena cara penyalaan bahan bakarnya dilakukan dengan menyemprotkan bahan bakar ke dalam udara yang bertekanan dan bertemperatur tinggi sebagai akibat dari proses kompresi ada beberapa hal yang mempengaruhi kinerja mesin diesel antara lain misalnya perbandingan kompresi cara kerja mesin diesel untuk 4 tak sendiri terdapat pada gambar yang pertama ada langkah hisap yang kedua langkah kompresi yang ketiga langkah pembakaran atau langkah usaha dan yang keempat yaitu langkah buang untuk langkah hisap sendiri piston bergerak dari titik mati atas atau TMA ke titik mati bawah atau TMB saat pisau bergerak ke bawah katuk hisap terbuka yang menyebabkan udara dan dapat masuk dan bercampur dengan bahan bakar yang selanjutnya yaitu langkah kompresi pada langkah ini pisau bergerak dari titik mati bawah atau TMB lalu juga titik mati atas atau TMA dan kedua katuk tertutup karena udara yang berada di dalam silinder didesak terus oleh piston menyebabkan kenaikan tekanan dan temperatur sehingga udara di dalam silinder menjadi sangat panas sehingga bahan bakar di dalam disemprotkan ke ruang bekar oleh injektor dan terjadilah pembakaran di ruang bakar mesin yang ketiga yaitu langkah usaha pada langkah ini kedua katuk tertutup akibat sempatan bahan bakar di ruang bakar akan menyebabkan terjadinya ledakan pembakaran yang akan meninggalkan suhu dan tekanan di ruang bakar tekanan yang besar akan mendorong piston kebawah yang menyebabkan gaya atau yang disebut dengan usaha untuk yang terakhir yaitu langkah buang pada langkah ini gaya yang masih terjadi di flywheel akan menaikkan kembali piston dari titik mati bawah ke titik mati atas bersamaan itu juga katuk buang terbuka sehingga udara bisa sisa pembakaran akan menjelaskan keluar dari long cylinder menuju katuk exhaust dan langsung menuju ke nalkon untuk yang selanjutnya yaitu komponen-komponen dari musib diesel yang pertama yang pertama ada kepala silinder kepala silinder jadi komponen utama pada musib diesel bagian ini dipasang pada permukaan blok silinder serta menjadi bagian yang masuk pada ruang bakar utama umumnya terbuat dari besi tuang yang memiliki tingkat presisi begitu tinggi selain itu pada bagian ini ada juga komponen pelengkap seperti silinder water jacket sampai olivet lines untuk selanjutnya yaitu ruang bakar ruang bakar memiliki fungsi sebagai tepat berlangsungnya pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang telah dikompresi sesuai dengan namanya sampai saat ini ada beberapa jenis tipe ruang bakar yang umum dipakai pada mesin diesel beberapa tipe tersebut seperti tipe ruang bakar langsung tipe ruang bakar depan dan tipe ruang bakar kamar pusaran ok selanjutnya yaitu ada torak atau piston fungsinya untuk menerima tekanan dari hasil pengakaran yang berlangsung di dalam ruang bakar pergerakan torak sendiri akan selalu naik dan turun dan pada saat kondisi seperti ini tekanan akan difusikan untuk pemutar polos enkol atau krank set dengan memanfaatkan batang piston untuk yang selanjutnya yaitu ada piston pin atau crank pin fungsinya sebagai menghubung antara ujung batang piston dengan piston umumnya desain pen penatoran atau piston pin ini dibuat dengan desain berlubang di bagian dalamnya dengan tujuan untuk mengurangi berat dari penatoran tersebut selanjutnya yaitu ada ring torak atau piston ring komponen ini berfungsi sebagai mencegah kebocoran kompresi dan gas pembekarnya selain itu juga digunakan untuk menyalurkan sebagian panas dari torak melalui dinding silinder yang selanjutnya yaitu ada batang torak komponen ini terbuat dari material yang cukup kokoh tahan terhadap panas fungsi utamanya sebagai menghubung antara torak dengan poros selain itu juga digunakan untuk merubah momen bolak-balik piston jadi momen putar pada bagian poros selanjutnya yaitu poros enkol atau crankshaft memiliki fungsi sebagai perubah gerak naik dan turunnya piston dimana gerakan tersebut nantinya akan digunakan untuk mengutar atau gerakan flywheel atau roda gila cara kerjanya dari komponen ini sangat simpel karena akan berputar di bagian bawah blok silinder dan akan terhubung langsung dengan pistol yang selanjutnya yang selanjutnya yaitu ada bantalan jurnal atau wiring biasanya terbuat dari dua lapis yakni metal dan bajaluna dibuat dengan bentuk berlubang dan beralur fungsinya untuk membantu oli masuk ke bagian dalam blok silinder yang selanjutnya ada flywheel bentuk dari flywheel cukup sederhana dan terbuat dari material bajak laku dan kuat yang diletakkan menyambung dengan bagian poros engkol fungsi dari rada penerus atau flywheel sendiri sebagai perata putaran poros engkol yang baru berubah akibat adanya tingkat pembakaran di ruang kerja yang akan berlaku setiap satu kali putaran poros engkol terus selanjutnya ada clamp atau valve memiliki bentuk seperti payung dengan ujung bagian atas melebar dan punya batang lurus serta tegak komponen ini dibuat pada dari bahan yang tahan terhadap panas fungsinya pada mesin diesel memasukkan dan mengembangkan gas hasil pembakaran dengan cara membuka dan menutup selanjutnya ada poros knock atau camsave camsave fungsinya untuk membuka dan menutup sesuai dengan urutan timing penapian selain itu juga berfungsi untuk mengatur poros distributor umumnya poros knock atau camsave memiliki bentuk knock yang dibuat dengan desain ellipse untuk membantu meningkatkan efisiensi tim timing gear atau gigi timing atau gigi timing memiliki bentuk layaknya roda gigi pada umumnya keberadaan timing gear sangat penting karena fungsinya sebagai pengatur pengenjeksian campuran balon bakar dan udara serta untuk mengatur pembukaan dan penutupan krebs secara kepat selanjutnya yaitu pada goveral atau pengatur komponen ini berfungsi sebagai penjaga putaran mesin di kecepatan tertentu sesuai dengan keinginan adanya goveral memungkinkan putaran mesin pada kecepatan tertentu tidak akan tergantung pada perubahan beban maksimum dari mesin-mesin tersebut sekian terima kasih dari material yang sudah saya sampaikan bila ada salah kata saya mau maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih